Intro Di musim pancaroba, kondisi cuaca sering tidak menentu Di mana hujan bisa terjadi di tengah cuaca yang sangat untuk itu Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruian Provinsi Kalimantan Tengah Meminta agar masyarakat dapat meningkatkan imun tubuh dan menjaga kesehatan Dalam sepekan terakhir Pasca berakhirnya musim kemarau kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Seruian sering tidak menentu Dan akhirnya berdampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat yang beraktivitas di luar rumah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruian, Zulieko Pras Setio mengatakan Kondisi cuaca saat ini kurang baik dan masyarakat harus meningkatkan kekebalan imun Agar tetap dapat melakukan aktivitas seperti biasanya Karena kondisi pancaroba ini kondisi kesehatan sangat rentan, terserang penyakit Dijelaskannya, dalam sepekan terakhir ini cuaca panas disertai dengan hujan yang sangat lebat Tentunya untuk menjaga kesehatan harus diimbangi dengan makanan yang bergizi dan sehat Sehingga asupan dapat terpenuhi dan kesehatan tubuh lebih meningkat Pak cuaca ini karena ini berkaitan dengan alam ya Berkaitan dengan alam yang akhir-akhir ini juga agak susah, agak susah diprediksi Dan harapan saya ya, ini berkaitan dengan ini dulu, berkaitan dengan apa Kondisi kesehatan ya, itu dulu yang utama Jadi harapan saya kepada masyarakat, agar yang tentunya bisa menjaga kesehatan Ketua DPC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Seruian ini menambahkan Apabila kondisi kesehatan mulai menurun, tentu langkah yang harus dilakukan adalah Beristirahat yang cukup, jika perlu langsung melakukan pengecekan kondisi kesehatan Ke pusat pelayanan kesehatan masyarakat atau ke praktek dokter umum Dari Kabupaten Seruian, Provinsi Kalimantan, Tengah Tim Liputan, Sampi TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!